Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Sahabat Mumtaz Rahimakumullah Alhamdulillah Seiring dengan bertambahnya usia kita hari ini Bertambah pula amal kebaikan kita Ini terbukti Bahwa hari ini kita masih termasuk orang-orang Yang menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini seperti apa yang Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam Atas pertanyaan sahabatnya Ya Rasulullah Siapakah orang yang terbaik Nabi sallallahu alaihi wa sallam kemudian menjawab Orang yang terbaik adalah orang yang bertambah usianya bertambah baik pula amalnya Mentola umuruhu wa hasuna amaluhu Dari hadis tersebut Kita bisa menyimpulkan bahwa hari ini kita masih termasuk hamba-hamba Allah yang terbaik Kita memaknai bahwa Romandun adalah hadiah yang terindah dari Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa Romandun merupakan hadiah yang terindah dari Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Romandun di dalamnya penuh dengan barokah Penuh dengan kebaikan-kebaikan yang disediakan Untuk hamba-hamba Allah yang beriman Yang mau menunaikan ibadah puasa di bulan Romandun Sahabat Mumtaz Rahimahkumullah Di antaranya keutamaan Romandun adalah Ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Yang malam itu disebut dengan Laylatul Qadar Laylatul Qadar khairum min alfisahr Bahwa Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Sahabat Mumtaz Rahimahkumullah Al-Qadar ini Baru ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW Ini artinya bahwa Laylatul Qadar adalah hadiah yang indah Untuk umat Nabi Muhammad SAW Oleh karena itu kita manfaatkan hal ini dengan sebaik-baiknya Yang kedua Di bulan Romandun ini Allah subhanahu wa ta'ala Memfardukan, mewajibkan Bagi hamba-hambanya yang beriman Untuk menunaikan ibadah puasa Romandun Seperti yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Di surat Al-Baqarah ayat 183 Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa Menjadi hamba Allah yang bertakwa Adalah dambaan semua orang-orang yang beriman Karena menjadi orang yang bertakwa Adalah menjadi hamba Allah yang terbaik Yang termulia Seperti yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Hujurat Ayat 13 Inna akramakum indallahi atskakum Sesungguhnya orang yang mulia di si Allah subhanahu wa ta'ala Adalah orang yang paling empakwa di antara kamu Sahabat memtas rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala Menyediakan Ampunan Dan surga Yang luas Seluas langit dan bumi Untuk Orang-orang yang bertakwa Seperti yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Dan cepat-cepatlah kamu untuk meraih ampunan Tuhanmu Dan surga Yang luasnya seluas langit dan bumi Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Itulah mengapa Romandun Adalah Hadiah Yang indah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk hamba-hambanya Yang beriman Bukti lain bahwa Romandun merupakan hadiah yang terbaik Dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk hamba-hambanya yang beriman Adalah Allah menyediakan Ampunan Bagi Orang-orang Yang Berpuasa di bulan Romandun Di siang harinya Dan menunaikan Solat taraweh Pada malam harinya Seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasalam Man soma romanduna imanan Wahti saban Gufiro lahu Mata qoddama Min dambih Barang siapa yang berpuasa Di bulan Romandun Dengan penuh iman Dan mengharap Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan mengampuni Dusa-dusanya Yang telah lalu Hadis yang lainnya Hampir senada Mangkoma romanduna imanan Wahdi saban Gufiro lahu Mata qoddama Min dambih Barang siapa yang Solat Pada malam harinya Di bulan Romandun Atau solat taraweh Maka Allah akan mengampuni Dosa-dosanya Dosa-dosanya Yang telah lalu Hadis yang Terkait dengan ini Sahabat Mumtaz Rahimah Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Solat yang lima Jumat ke Jumat Romandun ke Romandun Akan menghapus Dosa Orang-orang yang meninggalkan Dosa-dosa besar Adakah diantara kita Yang tidak punya dosa Tentunya Kita sebagai manusia Tidak lepas Dari dosa dan salah Seorang suami Pernah bersalah Kepada istrinya Seorang istri Juga pernah bersalah Kepada suaminya Orang tua Ayah dan ibu Pernah bersalah Kepada Putra-putrinya Begitu juga Putra-putrinya Juga pernah Bersalah Kepada Kedua orang tuanya Kita Yang hidup di masyarakat Juga pernah bersalah Kepada Tetangga-tetangga kita Dan mereka Tetangga-tetangga kita pun Juga pernah Berbuat salah Kepada kita Seorang guru Pernah berbuat salah Kepada muridnya Dan murid-murid pun Juga pernah Berbuat salah Kepada guru-gurunya Seorang pemimpin Juga pernah Bersalah Kepada Rakyat yang dipimpinnya Begitu juga Seorang rakyat Atau rakyat Pernah berbuat salah Kepada Pemimpinnya Kita Sebagai seorang Hamba Juga pernah Bersalah Kepada Sang khalik Sang pencipta Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Sahabat Mumtaz Rahimahkumullah Untuk Menghapus Dosa dan Kesalahan itu Salah satu Di antaranya Jalan yang harus Kita tempuh Adalah Dengan Menunaikan Ibadah Di bulan Ramadan ini Dari situ Kita bisa Menyimpulkan Bahwa Kita Memang Butuh Dengan Ramadan Karena Ramadan Adalah Hadiah Yang indah Untuk Hamba-hambanya Yang beriman Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kesempatan ini Jangan Disiasiakan Kesempatan ini Kita manfaatkan Dengan sebaik-baiknya Bisa jadi Ramadan Akan meninggalkan Kita Sewaktu-waktu Dan Bisa jadi Kitalah Yang akan Meninggalkan Ramadan Salah satu Yang bisa kita Lakukan adalah Tetap Memiliki Semangat Fasta Bikul Khairat Berlomba-lomba Dalam berbuat Kebaikan Hingga Akhir Hayat Kita Nanti Insyaallah Kita Termasuk Orang-orang Yang selamat Hidupnya Di dunia Hingga Di akhirat Nanti Hanya itu Yang bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Kurang dan Lebihnya Mohon maaf Bilai Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh SD Muhammadiyah Tiga Asalam Do the best For the best Lakukan yang terbaik Untuk yang terbaik Terima kasih telah menonton